Terima kasih Terlihat bahkan Rusia benar-benar tak membiarkan pasukan Kiev melakukan perlawanan. Terhitung lebih dari 10 kali serangan dilayangkan dari tank distrik militer selatan itu. Asap pun terlihat mengepung di beberapa tempat di wilayah tersebut. Ledakan dimelodakan pun terus terjadi dan meluluh lantakan titik pertahanan Ukraina. Alhasil, militer Kiev mengalami kerugian besar akibat serangan ini. Rusia pun melaporkan secara total telah menghancurkan 483 pesawat Ukraina dan 250 helikopter. Selain itu, ada 7.134 kendaraan udara tak perawat, 439 sistem rudal anti-pesawat, mampu dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis bahwa 440 tentara Rusia dihabisi dalam sehari. Sehingga secara total ada 278.500 lebih. Prajurit Rusia tewas sejak awal konflik hingga hari ke-586. Terima kasih telah menonton!